Nah, pilihan cuma ada dua dalam hidup. Mau hidup biasa saja, ya paling ke depan jadi ini. Tua, setiap sore masuk angin minta di krok sama istri. Mah, krok ini. Karena gak punya aset kan, kerjanya sampai tua. Gak bangun sistem, gak bangun aset. Rasa ngapa? Gak ganti pake tutup botol kan? Rasa enggak, enggak, kayak garpu. Apakah ini seperti ini yang Anda inginkan? Gak mau, saya yakin. Dan kalau bisa, gara-gara tiansi ini, hidup kita makin tua makin sehat. Makin segar. Ada kok orang yang usianya 70 tahun tetap fit? Ada. 80 tahun tetap fit? Ada. Walaupun meninggal, ya memang usianya, bukan karena menyakitnya. Oke lah, kita punya cita-cita mobil mewah, rumah mewah, gak apa-apa. Tapi coba tambahin satu lagi. Cita-cita makin tua makin sehat. Makin fit. Karena saya punya tetangga depan rumah. Usia 60 tahun lebih masih tenes, seminggu tiga kali. Masih aerobik tiap hari. Suami istri. Suami istri itu kaltenes. 60 tahun usianya. Itu kan kece banget, lah. Iya loh. Fit itu. Nah, atau pilihan yang kedua. Menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat dan finansial yang terus-terus beranak-anak bertambah. Dan setiap orang yang bergabung di bisnis ini pasti berhasil. Di TNC tidak dicari orang hebat. Yang penting orang konsisten. Nah, caranya gitu-gitu aja deh dulu. Presentasi follow up dah. Gak ada cara yang ajaib di bisnis ini. Presentasi follow up. Presentasi follow up. Presentasi follow up. Bangun pertemuan. Undang orang pertemuan. Terusnya seperti itu. Suatu saat kita tinggal menikmati hasil. Menikmati masa tua. Saya sendiri punya mimpi sama istri saya. Saya bergabung di bisnis ini. Suatu saat anak saya mungkin tinggal di pesantren. Setelah itu dia kuliah ke Eropa kemana. Saya sama istri camping kemana. Gitu kayak paruli ya. Camping seminggu di Alpen. Bahkan anak kehutanan. Pasti camping mana. Hiburan. Habis pulang yuk. Oh iya kita udah sebulan di Jepang. Apalagi saya senang mempelajari bahasa. Dan salah satu cara belajar bahasa yang terbaik bukan kursus kan. Tinggal di tempatnya. Tetangga saya gak sekolah tuh. Pada bisa bahasa Inggris. Karena kerja di Hongkong. Pada bisa bahasa Arab. Karena ada yang kerja di Timur Tengah. Enggak kursus. Kan seneng toh. Gada-gada freedom tinggal di sini. Tinggal di sini. Karena berkat Tiansi hidup kita jadi tanpa ada batas. Apalagi Tiansi ada di 200 negara. Saya pengen suatu saat nanti ketika freedom. Kita ke satu negara sambil bangun jaringan. Ambil piknik. Enak apa enak banget? Enak banget. Dan sudah kejadian banyak yang melakukan seperti itu. Kenapa saya ngotot menjalankan usaha ini? Kata guru ngaji saya. Hidup itu tidak boleh sekedar hidup. Hidup itu harus punya jejak. Betul? Jejaknya tentunya harus jejak. Baik. Kan gajah mati meninggalkan. Gadi. Harimau mati meninggalkan. Belang manusia mati meninggalkan. Amal baik meninggalkan jejak. Nah. Kalau saya. Kenapa serius membangun bisnis ini? Saya kok berpikir. Ketika kita bergabung di bisnis ini. Dan kita sharing. Tentang sebuah konsep hidup. Merubah kehidupan menjadi lebih baik. Dan orangnya sukses. Kok kayaknya saya juga itu senang. Kenapa? Karena saya pun seperti itu. Jadi minimal Bapak Ibu. Kan katanya ada amal ibadah yang gak bakal terputus. Salah satunya apa? Amal soleh. Ilmu yang bermanfaat. Anda sharing bisnis ini. Anggap saja. Orang yang dihadapan Anda itu. Orang yang memang mau Anda bantu sukses. Sama seperti Anda dulu ketika memulai usaha ini. Minimal Bapak Ibu. Dari satu orang yang Anda bantu. Ada jutaan orang yang nanti akan berpengaruh. Hidupnya menjadi lebih baik. Makanya saya kalau presentasi. Mohon maaf. Tidak hanya berpikir bonus. Tapi saya berpikir ini orang. Insya Allah jadi orang seperti saya. Yang dulunya hidupnya susah. Jadi baik. Bisa jadi kebanggaan keluarganya. Yang kedua tentang kesehatannya. Kenapa saya ngotot sharing bisnis tentang kesehatannya. Ya keluarga saya sendiri terbantu banyak hal. Lewat produknya. Saya berpikir andaikan orang ini sembuh. Dia bisa sharing semangat cerita ke banyak orang. Ada berapa juta orang yang nanti hidupnya terbantu. Coba Anda bayangkan. Gara-gara Pak Louis Tendian aktif di bisnis ini. Bergabung berjuang. Paru di MNUD. Pak Agusti Laksono. Sekarang jadi apa Indonesia? Ada ribuan orang yang hidupnya jauh lebih baik. Termasuk saya. Kalau dulu Pak Agusti yang tidak bergabung mungkin juga tidak ada saya. Jadi dari setiap keputusan yang kita ambil ternyata berpengaruh positif buat banyak orang. Nah. Kalau hidup sekedar hidup. Babi di hutan juga hidup. Kalau hanya hidup. Pergi pagi. Pulang sore. Pergi pagi. Eh sudah 40 tahun. Eh 50 tahun pas liat ke belakang. Eh ninggalin apa ya. Tidak ada apa-apa ternyata. Tapi minimal di bisnis ini. Berjuang setiap hari. Presentasi setiap hari. Pas liat ke belakang. Ada ribuan orang yang berterima kasih. Karena sudah dibantu sukses sama Anda Bapak Ibu. Ada jutaan orang yang berterima kasih. Karena hidupnya semakin sehat. Anaknya bisa kuliah. Rumahnya bisa bagus. Hutangnya bisa lena. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.